Jelang diperlakukan di Pembatasan Sosial Berskala Besar atau VSBB di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dari tanggal 6 Mei hingga 19 Mei 2020. Beberapa kecamatan telah mempersiapkan strategi dalam pengaturan masa berkerumun, salah satunya kecamatan Cibadak. Satgas COVID-19 bersama pihak kecamatan dan pihak kepolisian akan melakukan checkpoint mobile di wilayahnya terkait pengaturan masa berkerumun. Satgas COVID-19 dan pihak kepolisian nanti akan berkeliling ke seluruh wilayah kecamatan untuk memantau warga agar tidak berkerumun. Satgas pun akan lebih memprioritaskan terkait laporan warga yang nantinya melaporkan ada masa berkerumun. Sementara itu untuk tempat peribadatan dilakukan secara fleksibel, tidak semua tempat ibadah dilarang untuk melakukan kegiatan ibadah berjawaah, hanya saja tempat ibadah yang berada di wilayah keramaian. Pemberlakuan pengaturan masa pun saat gas COVID-19 memperhatikan terhadap pemulangan karyawan pabrik yang nantinya akan diatur. Mengingat wilayah Cibadak adalah merupakan termasuk wilayah industri banyak pabrik. Tentunya adalah akan melaksanakan cekpoin mobil. Cekpoin mobil itu kita Pak Kaposek pada Nrami tidak di tempat. Kecuali memang yang Jimpang Ratu ini akan dijadikan cekpoin, otomatis Pak Kaposek ada di situ. Tapi anggotanya bisa melakukan mobile bersama kami. Dari mulai batas pitamatan sampai dari kantayan sampai ke arah dicurung. Mereka peruburan seperti itu. Kendara-kendara yang disuruhigai yang dari luar. Seperti dari luar wilayah Sukabumi atau luar Jibadak. Misalnya dari luar kota, barang kalian dari Bogor, Kompon Depok, Jakarta, Bekasi, dan lain-lain mungkin akan mengarah ke wilayah kampung melalui kita. Jadi secara insidentil yang disuruhigai kita stop, kemudian kita periksa, kita tanya, kita cek-recek. Dari mana mau ke mana, ke KTP-nya. Ya kan ketahuan jelas akan ke mana, dari mana, tujuannya, dan lain-lain. Sementara itu pihak kepolisian dari Polsek Cibadak akan lebih memperketat terkait penyekatan kendaraan di wilayah perbatasan Sukabumi Bogor.